Kita beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menjajal kereta api cepat Jakarta-Bandung KCJB dari Stasiun Halim, Jakarta. Presiden berharap masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini mulai awal Oktober. Terima kasih. Presiden Jokowi yang tengah menjajal kereta cepat tiba-tiba mendatangi gerbong khusus kalangan media bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk berbincang sambil mengecek kenyamanan kereta. Sebelumnya begitu tiba di stasiun pada larang Jawa Barat Rabu Siang, Presiden menceritakan kesannya selama menaiki KCJB dari Jakarta. Nyaman dan pada kecepatan tadi 3.50 tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat-saat berjalan. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober. Puji coba kereta cepat Jakarta-Bandung baru pertama kali dilakukan Presiden Joko Widodo. Rabu pagi Presiden tiba di stasiun KCJB Halim didampingi sejumlah menteri. Dalam uji coba KCJB kali ini sejumlah artis dan selebgram ikut serta diantaranya Raffi Ahmad, Gading Martin, dan Yuni Sara. KCJB membutuhkan waktu 27 menit perjalanan dari stasiun KCJB Halim Jakarta menuju stasiun KCJB pada larang. Begitu tiba di stasiun pada larang, penumpang bisa melanjutkan naik kereta api feeder kereta cepat menuju stasiun Bandung selama lebih kurang 20 menit. Sementara di Jakarta, stasiun KCJB Halim terhubung dengan stasiun LRT melalui SkyBrit. Bila sesuai rencana, KCJB mulai bisa melayani masyarakat pada 1 Oktober mendatang. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta.